Kesuksesan seorang anak dalam kehidupannya hadirin di dunia sampai akhirat Itu karena berbaktinya kepada kedua orang tua hadirin Rahimahkumullah Banyak kisah-kisah sejarah mencatat hadirin Apabila seorang anak sudah berbakti kepada orang tua Dan mendapatkan reda orang tua maka hidupnya akan sukses hadirin Seambil sejarah hadirin Bagaimana seorang Sudes menjadi imam besar hadirin hingga saat ini Sudes waktu kecil hadirin seorang anak kecil yang nakal hadirin Bila mana ibunya Sudes hadirin kedatangan tamu Diberikan makanan, dihidangkan makanan oleh orang tuanya Sudes Sudes waktu itu masih kecil hadirin Sudes nakal hidangan yang sudah dijangu Yang diberikan kepada tamunya oleh Sudes waktu kecil itu Disirami pasir hadirin, diaburi pasir hadirin Ibunya marah, ibunya kesal berkata kepada Sudes Saya Sudes setahun akal sekali Biar besar kau jadi imam haram main Allahu Akbar Bayangkan hadirin Seorang ibu yang terucap kepada anaknya Dengan kondisi marahnya hadirin Allah hijabah hadirin Bagaimana dengan orang tua kita hadirin Kalau sudah mendoakan anaknya hingga cucur air mata Mendoakan anaknya sambil belajar kepada Allah Seranya dia menangis kepada Allah Ya Allah Jadikan anak kami, anaknya sukses Bagaimana mungkin Allah menolak doa daripada seorang tua hadirin Dari kisah barusan hadirin Orang tua Sudes berkata kepada Allah Bukan beraih air mata hadirin Bukan dia ada segala hadirin Bukan dengan bantuan doa yang harus berbundu hadirin Itu pun Allah perkemankan hadirin Rahimahkullullah Oleh karena itu hadirin Rahimahkullullah Kita sebagai orang tua jangan asal ucap marah Asal jangan ucap bicara juga Jangan marah dengan anak kita hadirin Takut marahnya orang tua Ucapan orang tua Allah Ya Allah Rahimahkullullah Berapa banyak orang tua yang kesal dengan anaknya Dia bersumpah kepada anaknya Untuk kau mati Maka matilah ini anak hadirin Orang tua Menangis Hadirin Rahimahkullullah Maka hadirin Rahimahkullullah Dari kerja ini Janganlah sendaran bicara pada anak Kalaupun malah hadirin Tahan diri dari ucapan yang buruk-buruk hadirin Ucapanlah yang baik-baik untuk anak kita Karena kita tidak tahu Kafal Allah Ma'ijabah doa orang tua Pintah hadirin Rahimahkullullah Saya punya kawan hadirin Kalau dia dengan marahnya hadirin Selalu berkata kepada anaknya Biar besar kau jadi orang soleh Seorang alim Masya Allah hadirin Saat ini anaknya sudah dewasa Dia pun Allah cadang sebagai pengasuh Penduk pesantren Hadirin Rahimahkullullah Hadirin Rahimahkullullah Yang menurunkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh karena itu hadirin Kalaulah kita ingin sukses hadirin Berbatulah kepada orang tua kita Hadirin Rahimahkullullah Demi Allah Kalaulah kita saat ini Sebagai anak hadirin Menjadi orang hebat Orang terkenal Orang yang sukses Bahkan kaya raya hadirin Itu semua Buang teribu Karena pintar kita hadirin Buang tentu hebat kita Bisa jadi Dibahkan itu semua Karena tipisan doa Orang tua kita Yang selalu Melajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hadirin Rahimahkullullah Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahkan Allah hingga sejajarkan Antara Pintah Berta'id Menyembah kepada Allah Dengan pintar yang kedua Adalah berbakti Kepada orang tua Dalam Quran Surah Al-Isra Hadirin Rahimahkullullah Surah ke-17 Ayat ke-23 Wa qadarabbuka Ala ta'budu Illa Iyyahu Wadu Walidaini Ihsana Dan hendaklah Engkau hanya Menyembah kepada Allah Dan berbuat Baik kepada Kedua orang tua Allahu Akbar Ayat ini Mesejajarkan Hadirin Setelah Pintah Berta'id Allah Pintahkan kita Untuk berbakti Kenapa Hadirin Walaupun kita Hebat Ibadah kita Hadirin Tahajid Tiap malam Baca Quran Tiap hari Sedekah Tiap hari Umrah Tiap bulan Hadir Tiap tahun Bila mana Kita durhaka Kepada orang tua Kita Hadirin Maka dunia Allah Ibadah itu Tertolak Hadirin Rahimahkullullah Oleh karena itu Hadirin Rahimahkullullah Yang sempat Hilang di Youtube Hadirin Ada seorang Anak Yang dihantar Oleh ibunya Dilantik Jadi sarjana Apa ibunya Berkata Hadirin Nah Hari ini Ibu mengantar Engkau Dilantik Jadi sarjana Maka nanti InsyaAllah Dua ibu Menyertai Maka nanti Engkau Akan Melantik Para sarjana Allahu Akbar Dan ini Luar biasa Hadirin Dari perkataan Ibu tersebut Tujuh tahun Kemudian Si anak Yang dilantik Sarjana Akhirnya Akhirnya Dia berkata Ini melantik Dia bercerita Kenapa Aku hari ini Melantik Kalian Para sarjana Karena Waktu dulu Aku Ditemani oleh Ibuku Dilantik Ibuku Disampunku Dia berkata Dia berkata Siapa Al-Qamah Hidup Al-Qamah Hidup sejaman dengan Nabi Hadirin Al-Qamah Tidak pernah Absin Dalam pihaknya Hadirin Al-Qamah Kalau sholat Dibatang Nabi Tapi Al-Qamah Di saat Sekaratul Maut Tidak bisa Mengucap Kalimat La Ilaha Illallah Maka Rasulullah Mengutus Para sahabatnya Untuk Mencari Ibunya Maka Bertemulah Para sahabat ini Kutusan Rasulullah Bertemu Dengan Ibu Al-Qamah Wahai Ibu Anak Tidak Sekaratul Maut Tapi Misanya Tidak bisa Mengucap Kalimat La Ilaha Illallah Sudah Ditalki Oleh Teman-temannya Pun Tidak bisa Mengucap Kalimat La Ilaha Illallah Maka Bertanyalah Para sahabat ini Wahai Ibu Ada Apa Dengan Al-Qamah Ibunya Menjawab Al-Qamah Anakku Anak yang Soleh Taat Ibadah Bila bersedekah Luar biasa Banyaknya Terbilang Lalu Kenapa Anakmu Tidak bisa Mengucap Kalimat La Ilaha Illallah Dan Kami Duitus Oleh Rasulullah Untuk Berjumpa Dengan Engkau Kawatir Ada hubungan Yang tidak Baik Dengan Ibunya Maka Ibunya Berkata Al-Qamah Ini Memang Anak Baik Ahli Ibadah Tapi Setelah Al-Qamah Menikah Dia Sudah Kurang Perhatian Denganku Dulu Sebelum Nikah Dia Selalu Mencurahkan Perhatiannya Kepadaku Setelah Dia Menikah Terlalu Sibuk Perhatiannya Dengan Istrinya Hingga Lupa Memperhatikan Aku Aku Kecing Aku Sakit Hati Al-Qamah Yang Aku Lahirkan Bertumpah Darah Bertaruh Nyawa Setelah Dia Menikah Kurang Perhatian Dengan Wahai Ibu Inilah Yang Membuat Anakmu Al-Qamah Tidak Bisa Mengucap Kalimat La Ilaha Illallah Maka Sahabat Nabi Katakan Wahai Ibu Maafkan Anakmu Ibunya Berbalas Kata Aku Terlalu Sakit Terhadap Apa Yang Dilakukan Al-Qamah Anakku Sulit Aku Memaafkan Maka Berita Ini Disampaikan Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Ibunya Tidak Mau Memaafkan Daripada Sakit Hatinya Al-Qamah Kepada Ibunya Maka Rasulullah Kabarkan Kepada Ibunya Daripada Al-Qamah Dibakar Di akhirat Lebih baik Al-Qamah Aku Bakar Saja Di dunia Kumpulkan Ranting Untuk Membakar Al-Qamah Agar Al-Qamah Aku Bakar Saja Di dunia Maka Ibunya Diberikan Kabar Demikian Hadirin Rahimah Kumpul Seorang Ibu Sebenci-benci Mendengar Anaknya Ingin Dibakar Maka Ibu Al-Qamah Berkata Jangan Tidak Aku Tidak Tidak Anakku Dibakar Maka Di saat Ibunya Berkata Baiklah Aku Maaf Al-Qamah Seketika Itu Juga Bisa Mengucapkan Lihat Dari Kisah Ini Hadirin Kita Bisa Amin Kesimpulan Hadirin Al-Qamah Yang Hidup Sedang Dengan Nabi Al-Qamah Yang Solat Di Belakang Nabi Al-Qamah Yang Jihad Bersama Nabi Tidak Bisa Mengucap Kalimat La Ilahi Mabah Bukan Karena Durhatlah Kepada Orang Tuh Tapi Rasa Sakit Hati Orang Tua Kepada Anak Lalu Bagaimana Dengan Kita Hadirin Dengarkan Subah Terbesar Keridoan Allah Terbesar Kepada Seorang Allah Adalah Dengan Mencari Keridoan Kepada Kedua Orang Tua Hadirin Oleh Karena Itu Kalau Kita Ingin Sukses Hidup Kita Hadirin Maka Demi Allah Meru Baktilah Kepada Kedua Orang Tua Dah Bukan Apa Yang Menjadi Kepenting Bahkan Seandai Kata Kita Menjadi Orang Hebat Seorang Pemimpin Dini Hadirin Suaranya Tegas Suaranya Lantang Hadirin Maka Dini Allah Di hadapan Orang Tua Kita Tidak Boleh Mengeraskan Suara Kita Melebihi Daripada Suara Orang Tua Kita Allah Berziman Dalam Quran Al-Isra Ayat 24 4 Wah Rendahkanlah Bicaranya Di depan Kedua Orang Tua Mereka Dan Senang Berkata untuknya dan mendoakan agar Allah mencayangi mereka Allahu Akbar, jadi siapapun kita hadirin, walaupun kita menjadi panglimah besar hadirin, suaranya lantang hadirin, memimpin satu komando hadirin, tetapi di depan orang tua, kita ingat bicara seorang anak harus nadanya di bawah orang tua kita hadirin rahimah kemumbah terakhir hadirin, sebagai penutup wa'is al-korni hadirin seorang yang iskin, seorang yang tidak dikenal hadirin Allah berikan dia jaminan surga melalui nabinya, bahwasannya wa'is al-korni adalah tabi'in terbaik hadirin apa amalannya? karena baktinya kepada kedua orang tua hadirin, bayangkan Umar bin Khotab dan Ali bin Abi Talib yang sudah dijamin masuk surga saja suruh mencari wa'is al-korni dan apabila sudah ketemu suruh binta doanya, Allahu Akbar bayangkan hadirin setelah sahabat Nabi Ali dan Umar yang sudah dijameng surga saja suruh mencari yang bernama wa'is al-korni kalau berjumpa, suruh binta doanya kenapa hadirin? karena wa'is al-korni adalah orang yang sangat berbakti kepada orang tua hadirin rahimahkumullah oleh karena itu kalau kita menjadi anak yang berbakti maka Allah akan berikan kesuksesan dunia sampai akhirat Barakallahu wa'alaikum di Al-Quran Al-Azim wa'anaba'ani wa'iyyakum di mafihi minal ayat di wa'zikri al-hakim wa'aqabal aminu wa'aminkum illa wa'addahu innahu huwa al-bukurur rahim Terima kasih telah menonton!